Suasana di sekitar Jumbatan Ponjen Kencong mendadak ramai oleh warga sekitar maupun petugas untuk memberi pertolongan kepada korban jatuh dari atas Jumbatan. Korban adalah nenek warga desa Wunguan Kencong jatuh dari atas Jumbatan ke dasar sungai Kencong yang kebetulan kering karena musim kemarau. Ketinggian dasar sungai sampai Jumbatan diperkirakan 3 meter sehingga kedua kakinya mengalami patah. Proses evakuasi korban tersebut berlangsung cukup sulit karena tebing yang curam sehingga tim penyelamat harus naik bantaran sungai. Saksi mata Wahyu mengaku mengetahui ada orang yang jatuh ke dasar sungai sehingga ia langsung melapor ke polsek Kencong. Saya di perempatan. Terus itu bilang, mas kalau mau ceblok langsung saya lari. Terus? Saya lihat takinya yang patah kiri kanan. Itu perkiraan gimana, mas? Tidak ada yang tahu, cuma orang naik sepecang kontor tadi lewat. Selanjutnya mas manggil pihak berajib ya? Iya, langsung pihak berajib sama aparat desa juga. Ini menunggu apa sekarang? Menunggu ambulan, mas. Menunggu ambulan ya. Babinkam Timnas Desa Wanorejo Polsek Kencong, Bripka Nurul Hidayat, langsung mencari dan menghubungi pihak keluarga Salamah di Dusun Munguan, Kencong. Tenaga kesehatan dari Puskesmas Wanorejo juga membantu melakukan evakuasi. Ini loh, grup apa CLD aja. Yang kata, oh, selain harus berhubungi pihak atau malas? Kira jam 12.00, menerima laporan dari warga bahwa ada orang terjatuh dari Jembatan Kerojokan. Kemudian kita bersamarkan kosek, mengatakan TKP, terus melihat kondisi korban, dan kita nguntungi dari pihak Puskesmas. Dan Tim Naga Jukadir membangunan, jadi kita evakuasi dari TKP menuju Puskesmas. Kemungkinan sekorban ini terjatuh dari jembatannya. Menurut informasi, warga Dusun Munguan, bernama Ibu Salamah, usia perkiraan di atas 70 tahun. Evakuasi kita dibantu oleh Nagas dari Puskesmas menggunakan tandu, juga dibantu oleh warga. Dari kejong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Jembatan Kerojokan 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 Jembatan Kerojokan